Jamez warga Desa Karya Buwana kecamatan Cigelis Kabupaten Pandegelang Banten kondisinya yang sangat memprihatinkan. Jamez usia kurang lebih 30 tahun, telah mengalami kekurangan dari bawahan lahir, dan aneh Jamez ini tidak memiliki kartu tanda penduduk KTP dan sama sekali belum pernah merasakan program bantuan sosial Bansos. Menurut keterangan Ibu Jaena selaku ibu kandungnya Jamez, saat kami konfirmasi di ruangan rumahnya, Jamez belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari program pemerintah, padahal menurut kami selaku media program sosial dari pemerintah itu untuk orang yang tidak mampu, apalagi seperti fisik kondisi badan Jamez yang lumpuh, pemerintah harus mengedepankan datanya agar bisa mendapatkan program pemerintah. Maka ke pihak RT dan pemerintah desa agar mendata masyarakat lebih detail, yang dikhawatirkan menimbulkan cemburu sosial, maka dengan itu pemerintah setempat agar cepat ambil sikap biar program pemerintah bisa merata dan tepat sasaran. Dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Wawan Anggriawan SH, Tim Televisi Sergap Buser mengabarkan. Sementara iya, Bu, ayah pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan atau tipe pihak dinas ya, yang mengunjung ke tempat ibu? Bagaimana dengan ayah pemerintah tempat ibu? doang ibu kupihaksa tadi pasien bebas nabok RT sabar kilo kenging nak karungan alit ya karung alit terus selain beras ibu kengingan nabok beras doang ya terus berasnya tak perbulan apa perminggu dikasihnya ibu terus ibu sementara maafnya kondisi putra ibu kan seperti ini susah-susah mapahnya nggak butuhkan korsi roda ibu belum pernah yang masih hanti pihak mana gitu korsi roda belum pernah ya terus harapan ibu kedepan seperti apa gitu ke pihak pemerintah kaya bantuan ibu ini sang si putra ibu umur kan 30 tahun ya papa doang tia kalau rumah kaya tuh bisa ibu kan program pemerintah banyak kami hanya sekedar ingin menyampaikan kepada pemerintah nah kaya aku maha apa kaya bantuan kaya bantuan dibantuk jadi ibu mengharapnya ke pihak pemerintah untuk dibantuan ya moum kaya bantuan naa no Terima kasih.